Intro Ya kalau menurut Pak Bokori tuh, pahlawan itu apakah yang... Pahlawan Jadi kalau kata pahlawan itu sebetulnya berasal dari bahasa keseberta Pahlawan, pahlawannya pakai H-P-H-H-L-A-N Pahlawan itu kalau menurut bahasa Indonesia adalah orang yang mengorbankan jiwa dan belakangnya untuk kepentingan besar dan belakang Artinya, sebetulnya dia berbuat sesuatu ada gambarnya untuk orang-orang Tapi kata pahlawan ini sebetulnya setiap orang juga bisa menjadi pahlawan Minimal pahlawan untuk dirinya sendiri Kita sebagai generasi muda Contohnya, untuk tidak terbuat hal-hal yang negatif saja kita bisa disebut pahlawan untuk disini Terus... Jadi memang untuk diri sendiri dengan kita hadir disini Tidak berbicara-bicara negatif Tidak berbicara-bicara negatif Minimal kita nggak terlumus ke negatif-negatif Mereka kan baru-baru ini baru-baru nggak dinyaki ya Tauran Itu bisa nggak tuh Pak, banyak sekali itu yang media sosial general Kalau dalam bahasa taurannya disebutnya media-media terus Kita bisa dibutangkan pahlawan juga ya Pak Pak Tauran juga mana Pak yang tauran-taurannya terus mati? Sebut pahlawan nggak juga Pak? Biar mereka ini tahu nih yang mudah ya Pak Pahlawan itu yang sebenarnya apa itu sih yang dilakui itu pahlawan itu Bebek emang dulunya bebek-bebek Padahal banyak kodoknya kan bisa jadi Seperti itu Jawab sekian dari saya terus Saya mau kecing Iya saya lahir di Angke Tapi ketika saya lahir Nama Kelurahannya bukan Kelurahan Angke Kelurahannya itu Angke Duli Jembatan Lima Oh di Dabung Angke Duli Jembatan Lima Iya Ini letaknya? Jembatan Lima dan Duli Jadi dulu itu 3 pelurahan itu belum jadi satu Belum berpengarang 3 pelurahan jadi satu Saya pernah dengar katanya pelurahan pernah dikali sini Di sini Di sini Oh dikali sini Di sini nih yang jadi beserpas Di situ Dulu pelurahan Angke yang pertama itu Pak Mohani nama juga Jadi dari mulai luasnya itu dari Puskas Pak Sampai tempat Sampai lupo Puskas Pak Sampai lupo Puskas Pak Sampai lupo Puskas Pak Sampai lupo itu tempat Apa namanya Ruang pertemuan Dulu Tidak tingkat Dulu Tidak lantai Tidak lantai Jadi gini Ketika saya ingat Tidak lantai Jadi saat lantai di belakang itu sampai ke jembatan 2 itu empang jadi kalau dari depan situ tahun berapa itu Pak? tahun 70-an jadi listrik itu masuk tahun 73 yang punya TV itu cuma satu namanya Haji Mukri mertuanya Haji Toto jadi orang sini itu kalau nonton dia masih pakai diesel itu yang satu-satunya orang angke yang punya TV itu jadi kira-kira itu bahwa nama ini berubah jadi dari mulai Gang Setia terus jadi jalan Haji Jamari dan terakhir Angke Indah tapi di KTP masih Haji Jamari kadang-kadang saya bingung tuh kalau urus-urus ini pakai sama KTP tuh pakai tahun 73 ini jalan di Aspal dulu Aspalnya masih pakai yang Pak juga apa ya yang Pak itu Pak itu Pak Pak ya Pak yang mainkan itu dia dikati tari itu masih gitu ya betul, tari itu masih gitu Pak itu tak jumlah Pak itu udah mau apa-apa jangan sampai taurang keurangan LNK kemudian itu 3 kali pindah yang pertama disini terus pindah ke Agri Jaya ini itu dulu pabrik bola pabrik bola ini tempat latihan dulu latihan teater anak Karang Taruna Karang Taruna dulu latihannya disini di apa namanya di pabrik bola nah perlu diketahui bahwa Karang Taruna angka itu dulu pernah juara teater sejak kata barat itu juga 80-an kali 80-an ya kalau gak salah pialanya ada di pialanya ada di lurahan cuma gak tau saya masih ada atau enggak bisa dicek gitu berapanya itu juga rumuh hampir seluruh seluruh apa namanya seluruh ini diambil semua jadi dari mulai hukum aktor aktris artistik musik semua jadi itu itu dulu ketua Karang Tarunannya namanya Unumul kita rumahnya di Gangok sekarang tinggalin Unumul kita kalau tau rumahnya diserang masih ada disitu ada orang di gangkos ini mungkin apa yang Bang Iyan katakan itu tidak ada hubungannya dengan jam hari yang terakhir di Bintarong misalnya setahu saya namanya jam hari itu yang disebutkan haji jam hari itu beda dengan jam hari jam hari itu seorang petugas PJKA yang ditugaskan dari stasiun mana langsung dipindah ke stasiun angke gitu kan nah dulu nah dari stasiun angke itu pada jam hari itu orangnya itu kalau ya sedikit ya kecil-kecil orangnya lah gitu kan kurus kecil nah sering dia juga komunikasi dengan kalau misalnya pedang tugas ya pedang tugas yang sering nyebrang ke wilayah ngobrol-ngobrol gitu dengan kesegatan dengan warga gitu kan ya ngobrol lah kebiasaan namanya kalau namanya petugas kalau di PT gitu ke wilayah ngobrol nah setelah itu dia dipindahkan ke Bintarong daerah sana Bintarong itu jadi kalau menurut saya itu ya maaf kayaknya tidak ada hubungannya itu beda haji jam hari dengan namanya yang panjang hari itu jalan-jalan yang ada sekarang ya mungkin ya mungkin cukup ya terima kasih Bung Tommy yang sudah ya ya buat closing statement ya buat naruh sumber lebih ke yang nasihat sih apa yang bisa apa sumber berikan nasihat-nasihat itu kepada anak-anak dalam korese hari pahlawan ini kan tantangannya beda ya masalah lebih ke teknologi perkembangan jaman kiri-kiri kita nasihat tapi bisa diberikan mungkin dari baru dani dulu baru dani nasihat untuk pemuda pemudi dalam dalam perkembangan sebentar aja penting nasihatnya patent gitu mantap pengaten Tauran untuk nasihat saya buat kalian berbuat yang terbaik paling utama tingkat bawah buat keluarga kalau mau organisasi kalian masuk karantaruna wilayah kalian lanjut lagi tingkat RW ataupun sampai mengelurahan intinya pesan saya untuk kalian ini generasi penerus kemajuan bangsa negara ada di tangan kalian kalau kalian gak didik atau tanam dari sekarang mau bagus kalian adanya mau jelek kalian juga karena semua ada di tangan pemuda pemudi untuk kemajuan bangsa dan negara ini sepatah dua patah atau tiga tiga patah yang tidak dipatah-patahkan oleh Allah saya saya cuma membuat pesan kepada teman-teman karantaruna terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih